Saya coba lagi ya Dan menyala Coba lagi matiin ya Halo Assalamualaikum Apa kabar semuanya Balik lagi bersama Jabit Channel Di video kali ini saya akan membuat Tutorial bagaimana caranya Membuat saklar dengan sensor suara Nah sebelumnya Saya pernah membuat video Dan videonya ada dash ini Nah di video itu saya membuat Sensor suara tetapi hanya Sekali aktif dan kemudian dia mati lagi Nah di video yang sekarang ini Saya akan membuat sensor suara Dia akan tetap menyala setelah Mendengar suara dan akan kembali Mati atau off setelah Dipunyikan suara lagi Oke jangan kemana-mana Kita akan membuatnya disini Dengan cara mudah dan sederhana Jangan lupa like, komen, subscribe Dan dekan tanda loncengnya Pertama-tama kita memerlukan Beberapa komponen Untuk membuatnya Yang pertama adalah Relay 5V Kemudian transistor BD139 Terus kita memerlukan Transistor BC547 Kemudian transistor 2N2222 Kemudian mid condenser Setelah itu kita juga memerlukan DTP223 Kemudian LCO 100 mikro farad Kemudian Kita juga memerlukan Resistor 1M 1M 2 buah Kemudian Yang 220 Ohm Setelah itu Yang 15 Dan yang terakhir 100 Kilo Ohm Oke selanjutnya Kita ke perakitannya Oke yang pertama adalah TTP223 Nah disini Untuk TTP223 Ada yang harus dihubungkan Sebelumnya Yang pertama adalah Disini dia ada Konektor B Yang harus disordel ya Disini ada dua Ada konektor A Konektor B Disini yang B Disatukan dengan Cara disordel Kemudian Resistor 1M Resistor 1M Ini kita Sorder Ke salah satu Kaki IC Yang kecil ini ya Oke Ini perlu perhatian khusus Karena susah sekali Kecil Setelah itu Resistor 220 Resistor 220 Ini Kita Sordel Ke kaki Output Atau disini ada Output Input Ya Nah Oke selanjutnya Ini adalah Kita Memasang Transistor 2N 2222 Disini Untuk susunan kakinya Dari sebelah kiri Ini adalah Emitter Kemudian yang tengah Basis Dan yang paling kanan Ini Colektor Pemasangannya Adalah Untuk kaki Yang basis Nah Untuk yang basis Itu kita Sorder Ke kaki Resistor Kemudian Untuk kaki Colektor Itu kita Sorder Ke kaki Ground Ini Ini Jadi Seperti ini Untuk tahap Awalnya Kemudian Untuk yang kedua Kita Membuat Langkaian Berikutnya Kita Simpan Aja dulu TTP 223 Selanjutnya Adalah Kita Akan Merangkai Transistor BD 139 Yang mana Susunan kakinya Adalah Dari sebelah Kiri Ini Adalah Emitter Kemudian Yang tengah Ini Colektor Dan Yang paling Kanan Ini Basis Ya Emitter Dan Yang paling Kanan Ini Emitter Selanjutnya Selanjutnya Ambil Transistor Resistor 100 Kilo Ini Ya Kemudian Resistor 1 Mega Ohm Selanjutnya Elko 100 Micro Farad Ya Bisa 16 Pol Atau 25 Pol Juga Boleh Disini Ada Kutub Yang Negatif Dengan Bergaris Putih Dan Yang Polos Ini Dia Positif Nah Untuk Yang Negatif Kita Sordel Ke Kaki PD 139 Perhatikan Ya Seperti Ini Posisinya Saya Balik Aja Seperti Ini Selanjutnya Kita Ambil Resistor Yang 15 Kilo Nah Yang 15 Kilo Ini Ke Kaki Positif Elko Dan Yang Satu Lagi Ke Kaki Resistor 1 Mega Ohm Saya Sengaja Tidak Mempercepat Pembuatannya Biar Mudah Dipahami Dan Bisa Dicoba Di Rumah Dan Yang Ini Kita Sorder Ke Kaki Yang Satu Mega Ohm Seperti Ini Ya Bisa Dilihat Dengan Jelas Selan Selanjutnya Kita Ambil Mic Condensor Nah Untuk Kaki Yang Negatif Nah Biasanya Ini Kaki yang Negatif Ini Terhubung Dengan Body Mic Ya Kesini Ini Yang Negatif Kita Tempel Ke Kaki Emitter BC547 Atau Ke Collector Dari BD139 Kemudian Yang Satunya Lagi Ini Ke Kaki Positif Elko Nah Seperti Ini Sekarang Kita Jum Out Dulu Ya Sebelum Saya Akan Menghubungkan Rangkaian TTP 223 Ini Dengan Relay Ya Nah Untuk Kaki Yang Collector Collector Itu Ke Kaki Koyo Dari Relay Kemudian Nah Disini Untuk Kaki VCC Atau Positif Dari 223 Kita Sordel Ke Kaki Resistor 1 Mega Demikian Demikian Juga Dengan Kaki Resistor Yang 1 Mega Dari TTP 223 Ini Kaki Collector BC 547 Nah Ini Penggabungan Antara Sensor TTP 223 Dengan Sensor Suara Ya Dimana Disini Relay Akan Berfungsi Sebagai Saklar Nah Selanjutnya Adalah Pemasangan Kabel Untuk Kaki Positif Kita Ambil Dari Resistor Ini Kemudian Kita Sambungkan Juga Ke Saya Jum Dulu Sambungkan Ke Kaki Relay Bagian Coil Yang Satunya Lagi Seperti Ini Kemudian Kita Cari Utup Atau Yang Negatif Ya Nah Untuk Kaki Negatif Dari Mikrofon Kondenser Mic Kondenser Kita Hubungkan Ke Kaki Negatif TTP 223 Kita Hubungkan Kesini TTP 223 Negatif Nah Selanjutnya Kita Hubungkan Juga Kesini Sebagai Negatif Nah Ini Positif Ini Negatif Selanjutnya Kita Memerlukan Lampu Untuk Menguji Atau Mencoba Alat Ini Dan Seperti Biasa Saya Menggunakan Lampu Pijar Ini Sebentar Saya Naikkan Dulu Eh Sebentar Ya Saya Pasang Dulu Disini Kita Hubungkan Dengan Stacker Kemudian Kemudian Tengah 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 Kita Putus Nah Setelah Itu Kita Hubungkan Kabel Yang Dari Lampu Ini Ke Kaki Kaki Relay Disini No Ya Normally Open Atau Terbuka Pada Saat Tidak Bekerja Dan Kemudian Yang Ini Kekom Atau Kaki Tengah Antara Coil Saya Akan Tinggikan Kameranya Ya Sebentar Rangkaiannya Seperti Ini Disini Kita Memerlukan Pegangan 5 Pol Yang Mana Saya Menggunakan Seperti Biasa Charger Bekas HP Kita Akan Menghubungkan Yang Ini Ke Positif Kemudian Negatif Ke Negatif Yang Kita Memerlukan Stagger Atau Colokan Saya Masukkan Charger Ini Kemudian Saya Masukkan Lampu Yang Sudah Terhubung Dengan Pangkaian Nah Sekarang Akan Saya Coba Dengan Cara Bertepuk Tangan Lampu Menyala Lampu Oke Terima Kasih Telah Menyaksikan Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Tekan Tangan Loceng Terima Kasih Tambah senhoras Terima 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 kasih telah menonton!